oil RM Jowo ini sebagai gantinya daripada pakai YZ yang harganya mahal gitu setidaknya ini yang berkati katanya yo what's up guys seperti biasa balik lagi di channel gue Haraka Motovlog terima kasih buat temen-temen yang udah support channel gue dari awal sampai hari ini semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan rejeki yang lancar ya amin ya jadi temen-temen seperti yang kalian lihat ya di video ini ya salah satu part yang banyak diaplikasikan yang banyak dipakai ya buat pecinta api besar yaitu ini coil dari Suzuki A100 jadi ini tuh RM Jowo ya kalau orang-orang bilang ya dan ini kode partnya ya tuh met in Indonesia ya ini kode partnya dan ini barangnya temen-temen ini udah gua buka ya jadi berdasarkan beberapa temen beberapa kawan yang lainnya juga katanya coil A100 atau RM Jowo ini tuh wah bagus apinya gede apinya ya pokoknya lebih gede lah dari coil-coil yang lainnya gitu kan kalau pakai YZ bagus juga ya YZ tapi kan harganya juga bagus gitu nah makanya ini banyak sebagai alternatif dari temen-temen lainnya yang pakai koil RM Jowo ini sebagai gantinya daripada pakai YZ yang harganya mahal gitu setidaknya ini yang berkati katanya gitu loh dan disini gua eh coil ini ya udah gua modif ya udah gua modif menggunakan ground strap ya yang kemudian ada satu lagi versi gua yaitu pakai koil booster ya ini satunya ada di sini yang gua eh gabungkan di kabelnya ya yang setelah ground strap yang kemudian ada juga yang ada di dalam sini nih yang antara eh kabelnya itu dari CDI menuju ke koil dan ini kenapa gua modif ya jadi kalau kata orang kalau katanya-katanya itu koilnya gede ya bagus tarikan motor jadi responsif ini koil udah pernah gua pakai ya dan hasilnya yang udah gua rasakan itu biasa aja kok cuma memang ada sedikit perbedaan hanya sedikit kok ya Iya kalau dibilang orang responsif jelas ya karena memang apinya dia memang lebih besar tapi cuma sedikit doang dan dari itu itu ya gua modif ini koil makanya jadinya seperti ini dikabelnya agak kelihatan gede nih temen-temen ya tuh agak kelihatan gede ya ini untuk fisiknya kelihatan ya mana sih Oh di sini ada tulisannya tec-tec dan di sini ada kodenya itu MP31 temen-temen tuh ya MP31 Oke untuk hasil dan rasanya bagaimana setelah di modif seperti ini ya nanti akan gua buktikan ketika gua pasang ke si Pinky ya ke si Pinky ini nih sementara ini kan gua pakai koil yang satunya gitu kan ya salah satu koil kesayangan gua lah gua padahal pakai koil RM Jowo ini ya hasil biasa aja ke malah atasnya tuh kayaknya berat berbet-berbet gitu maka dari itu gua nah sekali lagi gua informasikan ini gua modif jadi seperti ini ya untuk hasilnya gimana gua juga penasaran gitu kan ya sebenernya sih gua udah tahu gitu cuma untuk sebagai pembuktiannya nanti biar temen-temen saksikan bersama biar temen-temen lihat bersama biar nggak ada dusta diantara kita gitu ya temen-temen ya Oke jadi biar nggak kelamaan langsung aja kita lihat hasilnya Oke temen-temen ya temen-temen ya oke teman-teman ya jadi ini yang gue maksud ya ini ada coil booster ya yang terpasang di coil yang lagi dipasang ini ya yang coil lama ini ada di motor ya jadi nanti sekalian gue compare ya gue bandingin sama coil RM Jowo nih Suzuki 100 yang udah sama-sama gue modif teman-teman ya jadi ini juga sama udah gue modif juga yang menggunakan ground strap sama coil booster ya disini gue pake coil booster tuh ada dua ya yang satu yang nembil kabel sama yang satu lagi yang ada di sini nih yang nyambung antara CDI sama ke coil gitu lah dan nanti gue mau pasang ini ya jadi ininya tetap nih cuma diganti coilnya aja tapi modifannya sama ya dengan coil yang peruntukan motor yang berbeda nanti sekaligus gue compare nih sama-sama kita lihat kita saksikan disini apinya gede mana dan ini gue mau lihatin dulu nih ke teman-temannya untuk coil yang terpasang disini tuh kira-kira apinya gede apa enggak gitu dan perlu teman-teman ketahui ya ini disini gue anjurkan ketika kalian mau modif atau pengapin udah upgrade saran dari gue pake yang iridium ya nih tuh jadi kenapa gue menyarankan pake iridium ketika teman-teman tuh upgrade pengapian ya yang apinya memang besar supaya gak meleleh businya iridium ini tuh anti panas sorry bukan anti panas maksudnya tahan panas dengan suhu yang di atas rata-rata busi biasa ya makanya gue anjurkan untuk pake busi iridium kalau gak pake iridium nanti selain daripada businya meleleh itu keseher juga nanti efeknya bolong oke langsung gue lanjut disini ya kita lihat disini apinya gede enggak nah jadi seperti itu ya teman-teman ya untuk apinya tuh dia gede biru lagi ini pake dual coil booster ya ditambah ground strap nah sekarang gue mau ganti pake yang tadi gue bilang ini Suzuki Rm Jowo atau Suzuki A100 terus ini masak nih oke nah ini salah satu yang tadi gua bilang juga ya kuil booster nanti yang gua pasang di sini yang buat RM Jowo Oke teman-teman jadi ini ya udah gua bikinin dulu nih tadi buat sambungin ke kabel masaknya nih ya sini nanti oke teman-teman jadi ini gua mau cek ya apinya ya ya nah kalau menurut gua sih masih lebih gede koilang ini ya teman-teman ya nih yang lama yang sebelumnya udah terpasang di sini nih untuk ini juga sama cangklong juga udah di maksudnya tuh nggak beda gitu sama aja tapi untuk hasil kalau menurut gua ya ini apinya tuh lebih gede yang ini koilang ini nih ketimbang yang yang A100 padahal udah gua modif ya ini pun udah dimodif jadi sama-sama udah di modif ya dalam keadaan modif tapi yang gue rasakan ini apinya lebih gede yang ini koil yang lama ya tapi setidaknya ini jauh lebih baik jauh lebih gede lagi ketimbang nggak gua modif sebelumnya gitu loh aduh gua jadi rada ngosong-ngosong teman-temannya Oke untuk nyalahnya nanti kayak gimana ya ini gua pasang langsung jadi biar nanti yang disini gua rapihin ya gue mau tes api dulu sama tes nyala nanti tinggal gua rapihin aja untuk susunan kabelnya ya terus ini untuk yang tadi gua bilang ini kuil booster nanti tinggal gua rapihin aja jadi itu jalannya lebih gede ya dari sudutnya kalau untuk tarikan gua masih belum tahu perbedaannya ya jadi nanti sekalian untuk next video atau video yang selanjutnya gua review untuk hasil daripada koil A100 atau sebetulnya Rm Jowo ini ya lebih rasa di motornya itu seperti apa oke jadi sementara seperti ini dulu temen-temen ya Oke kurang lebihnya gua mohon maaf kalau ada yang kurang-kurang ya buat yang belum subscribe silahkan subscribe dulu jangan lupa untuk nyalakan tombol loncengnya jangan lupa juga untuk like share dan tulis di kolom komentar kalau ada yang mau di komen atau ada sharing lainnya oke Sekali lagi gua ucapkan terima kasih dan bye-bye